Oh yang tadi komen gak tanya kamu itu? Apa juga? Yang dua minggu itu? Dua minggu ini ganti majikan nih. Oh ganti majikan, anak-anak terus gimana? Dulu kan aku ditungjung tuh. Business contract? Iya, ganti agent. Nah terus kan aku pulangin dong, mis. Beneran? Beneran itu, ninggalin suatu uang jaminan. Diga ribu. Anak ikut Thomas, ya? Itu potongan apa, pens? Bukan, aku anak ikut Thomas? Enggak ada, enggak ada potongan. Itu katanya ngasih agent, tiga ribu. Kamu anak ikut Thomas, mbak? Bukan. Oh bukan, oh iya, sangat terus. Sangat terus? Iya, terus ngasih tiga ribu. Bayar tiga ribu atau ngasih tiga ribu atau jaminan uang dikembalikan, pia toh? Yang jelas? Yang bilangnya itu bayar apa-apa gitu. Oh iya, enggak tahu. Kalau di tempatnya mis ini kan gratis. Iya, makanya itu aku mau nanya itu tuh. Nah terus aku kan udah nge-break nih, mes. Tapi kan hari Jumat, tanda tangan dari majikan tuh. Uang tiketnya tata agent itu bayar sendiri. Terus kamu tetap bayar majikan. Kalau bayar majikan kan udah setahunya, mis. Kalau nge-break gitu kan. Ini aku mau nanya itu masalah tiketnya. Tiketnya dikasih harga tiga ribu. Sama agent. Terus? Lu tanyamu apa? Iya. Iya, pertanyaanku itu tiketnya dapet gak dari majikan? Aku bergurung ini disini. Walaupun satu hari di rumah majikan tetap dapet? Soalnya aku ini kerjanya bukan di majikan. Bukan di majikan. Aku asli. Lah di mana? Di majikan lain dan rumah lain dan job lain. Makanya itu aku punya pengen pulang gitu. Terus agent ngomong itu aku mau di backlist gitu. Sedangkan aku juga. Agent gak bisa backlist, mbak. Macikan gak bisa backlist, agent tidak bisa backlist. Yang bisa backlist itu imigrasi. Iya, dia ngomongnya gitu. Kamu bakal di backlist. Kamu gak bakal kasih lagi. Kamu gak bakal bisa kongkong lagi. Kalau kau maksa tulang. Gitu lah. Polisnya aku gak. Ada buktinya gak agent ngancam kayak gitu? Aku gak rekam. Aku rekam baru tadi. Kemarin aku gak rekam. Rekam aja. Kasih lihat ke KJRI. Iya. Terus aku gak nyamanya nih. Gara-gara majikan jawab juga gitu. Terus kalau aku kerja gitu. Dia gak kerja soalnya majikan jawabku. Jadi aku gak nyamanya di situ. Aku ke kamar ikuti ngajak ngobrol. Kan gak pantas nih. Sekarang gitu. Aku takut gitu. Terus kalau ngobrol itu dia deket-deket ke muka aku. Aku gak enakan. Mis, masa pantas gitu. Apa seorang majikan cowok kayak gitu. Setiap hari rutin interaksi sama pembah itu. Kan aku juga lama-lama risih. Kayaknya. Aku ke WC ikut. Aku ke dapur juga nikuti. Pura-pura ngajak ngobrol terus. Aku risih lama-lama. Setiap hari selama dua minggu ini. Dia kayak gitu. Kalau gak ada majikan cewek. Ngeri banget. Iya. Kamu cerita gak sama agentmu? Ya aku cerita. Terus ya mungkin dia lagi itu kali ngobrol masalah apa gitu. Sama kamu gak itu ngobrol itu gak apa ya. Gak penting bagi aku mah. Dia nanya-nanya masalah hak. Peku, powerbank gitu kan gak penting. Setiap hari dia nanyain terus gak jelas gitu. Kalau ngomong-ngomong kayak gak jelas gitu. Terus sering megang-megang gitu. Mesti megang punggung gitu. Karena aku gak suka kan. Tapi gak tau maksudnya apa. Aku juga gak ngerti. Seran juga. Yaudah. Intinya Miss Yuni sudah menjelaskan bahwa. Tiket itu kebajikan majikan. Kalau agent menekan kamu seperti itu. Laporkan saja sama Kak Ceri. Iya. Dia enakan kayak gitu. Kamu beli sendiri tiketnya. Tadi juga tadi ada sih. Ada rekamannya. Kamu tadi mengrekam tapi dia belum. Gak ada ngomong salah basis. Tapi kemarin itu dia ngomong. Kamu bakal di basis. Kamu gak bakal bisa kesini lagi. Karena majikan bakal basis. Kamu gak bakal dapet tiket juga. Kamu beli sendiri tiketnya seharga Rp3.000. Sedangkan aku kan ada buat bayar agent ini. Apa majikan. Laporkan saja kalau kamu bayar agent Rp3.000. Laporkan saja sama Kak Ceri. Iya aku bingung. Laporkan aja. Soalnya agentnya tuh neken banget. Kayak ngintimidasi aku banget gitu. Gara-gara kan aku juga pulang. Ada sebabnya kibat gitu. Iya intinya adalah kalau kamu merasa benar. Dan agent memaksa kamu membayar. Laporkan saja sama Kak Ceri. Sekarang Kak Ceri itu penggawainya garcep gitu. Jadi kalau kamu sudah uangmu ditahan oleh mereka. Rp3.000. Suruh minta loh. Terus kamu tiket itu kewajiban majikan. Iya. Soalnya aku gak punya nomor KJRI. Makanya itu aku mau tanya misi. Solusinya gimana. Sebentar. Sebentar. Tak kasih nomornya Kak Ceri. Makasih ya misi. Semoga abis-abis ini dibalas sama Allah. Sama-sama. Sebentar nomor HP. Tunggu. Oke. Tak kasih nomornya Kak Ceri. Tunggu. Tunggu. Iya. Masihnya misi juga itu. Sama-sama. Kalau misi ini sih gak ngefek. Iya. Ya soalnya kan jarang gitu. Jarang apa? Ya jarang gitu yang mau bantu. Apalagi bukan anak buahnya gitu kan. Misi. Ajin-ajin gitu. Kan misi ini tidak perlu menjadi anak buah misi ini. Misi ini kan bantu siapa aja sayang. Jadi gak suka waktu. Makanya itu baik banget. Makasih Mi. Sama-sama. Itu nomornya ya sayang ya. Ya makasih ya Mi. Ya teman-teman ya. Karena seperti itulah ya. Saya sudah diamanahkan. Berginya saya kucing. Misi ini ngomong nih ya. Saya sudah diamanahkan. Mencoba yang terbaik. Agar saya jadi orang baik. Walaupun awalnya pura-pura baik. Ya seperti itu ya teman-teman. Halo. Halo.